Bagaimana tanggapan Ustadz dengan orang yang berilmu tapi sombong, tinggalkan majlisnya, gak boleh diambil ilmunya ada orang berilmu tapi sombong, tinggalkan majlisnya gak boleh ngaji sama orang sombong, orang dulu kalau mau ngambil ilmu dari seorang guru dia lihat apa? sholatnya di samping akidahnya jelas itu nomor wahid dilihat apa? sholatnya sunnah panggah, setelah itu apa? lihat akhlaknya dan adabnya ya, sombong itu adab baik gak? julek itu, itu penyakit fir'aun tinggalkan guru itu kalau dia sombong banyak yang tawadu insyaallah bisa kita ambil ilmunya ya, semoga kita semua diberikan ketawadu'an selamat menikmati selamat menikmati julek jurek Terima kasih telah menonton!